Shalom Sobat Pena Katolik, berjumpa kembali pada video yang berjudul Katolik Sedang Dipadamkan di Nicaragua Rektor Universitas Notre Dame Indiana Amerika Serikat, Pastor John I, Jenkins CSC mengatakan upaya Daniel Ortega untuk memadamkan agama katolik di Nicaragua patut mendapat kecaman dunia. Kecaman ini harus dalam skala yang jauh lebih besar dan lebih keras. Setelah menutup Central American University, sebuah universitas swasta Jesuit yang didirikan pada tahun 1960, Ortega mengusir komunitas pendeta Jesuit dari kediaman pribadi mereka di dekat universitas di Managua. Ia juga menyita aset universitas pada hari Rabu 23 Agustus 2023. Pihak berwenang Nicaragua melarang seluruh anggota serikat Yesus dari negara tersebut dan memerintahkan penyitaan seluruh asetnya. Dengan alasan, mereka gagal mematuhi pelaporan pajak. Pembungkaman suara-suara yang berbeda pendapat oleh Daniel Ortega di Nicaragua telah menargetkan gereja katolik secara sistematis setidaknya selama lima tahun terakhir. Namun, Serikat Yesus bukanlah ordo keagamaan pertama yang dilarang di Nicaragua. Tahun lalu, para misionaris cinta kasih diusir dari negara tersebut. Rezim Ortega menuduh bahwa para misionaris tidak diakreditasi oleh Kementerian Keluarga. Berita selengkapnya dapat dibaca di website www.penakatolik.com Sekian video kali ini, jika kamu suka jangan lupa like dan share, dan jika kamu suka konten-konten seputar katolik, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa! Sampai jumpa!